Halo Sobat Semua, selamat datang kembali di channel Dong Hua TV. Bagaimana kabarnya Sobat Semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga Sobat Semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Dong Hua, Shen Chun Ren Jian di Part 9-nya. Pada part sebelumnya, Wang Bol telah memberitahu Liu Do Bin bahwa dalam dua hari ini, ia telah mengurus kasus yang ditinggalkan Jian Ling. Ia pun menemukan satu kasus yang sangat aneh dan menyuruh Liu Do Bin untuk menyelidikinya. Wang Bol juga memberitahu Liu Do Bin untuk mengingat batasannya saat menyelidiki kasus Sun Ki Fang. Saat Liu Do Bin pergi memeriksa kasus Sun Ki Fang, ia pun bertemu dengan orang tua Sun Ki Fang yang menjelaskan kepadanya bahwa anak mereka sebenarnya telah dijebak. Sementara itu, juara kelas dari kelas lain yang bernama Lin Tian Hao mendapatkan laporan kalau Wang Bol sedang menyelidiki kasus Sun Ki Fang. Namun Lin Tian Hao mengatakan bahwa untuk tidak panik, sebab walaupun Wang Bol menyelidikinya, ia tak akan tahu keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Lalu, seorang siswa dari Departemen Beladiri bernama Li Shao datang menantang Wang Bol. Namun dengan mudanya, Wang Bol mengalahkannya dan mengancamnya agar tidak mengganggunya lagi. Setelah itu, Wang Bol menyuruh para pengawas untuk mengembalikan semua hadiah yang sudah ia terima dan melarang para pengawas untuk menerima hadiah apa saja yang diberikan untuk Wang Bol. Bagaimana kekisah perjalanan selanjutnya dari Wang Bol yang kini telah mengetahui apa yang terjadi dengan kasus Sun Ki Fang? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya agar mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Wang Bol yang melakukan kunjungan belajar ke Departemen Tau Obat. Ia disambut oleh Seng Liang yang merupakan juara kelas di Departemen Tau Obat. Wang Bol yang datang berkunjung tak lupa memberikan Seng Liang sebuah hadiah yaitu 10 batu spiritual yang memiliki kemerdian tinggi. Wang Bol dan Seng Liang kini menjalin persahabatan serta akan melakukan kerjasama agar bisa membangun jembatan komunikasi antara mereka berdua. Wang Bol kemudian menunjukkan kepada Seng Liang pembuatan batu spiritualnya. Saat Wang Bol akan memberikannya, Seng Liang menolaknya. Ia malah memberikan Wang Bol 5 pil memori cemerlang. Setelah itu ia mengajak Wang Bol ke tempat lain untuk saling berbicara. Seng Liang mengatakan Departemen mereka berdua memanglah saling melengkapi. Namun sayangnya komunikasi antara dua Departemen itu masih sangat sedikit. Wang Bol pun mengerti dengan apa yang Seng Liang maksud. Mereka berdua malah tertawa bersama sehingga membuat orang-orang merasa aneh melihat tingkah mereka. Lalu tiba-tiba Wang Bol mencium aroma makanan. Namun Seng Liang mencoba mengajak Wang Bol untuk pergi melihat ruangan pembuatan pil Departemen Tau Obat. Ruangannya sangat besar dan bisa bermuatan ribuan orang. Saat masuk di dalam ruangan itu, Wang Bol sangat terkejut. Sebab untuk alat yang ada di Departemen Tau Obat itu tak bisa dibandingkan dengan alat yang ada di Departemen Sihir. Lalu Wang Bol melihat Syahyu dan mencoba menegurnya. Akan tetapi saat Wang Bol akan menghampirinya, ia malah terjebak di antara dua tungku obat. Seng Liang dan Syahyu akhirnya membantu Wang Bol untuk mengeluarkannya. Syahyu kemudian memberikan selamat kepada Wang Bol yang telah menjadi juara kelas. Ia juga memberikannya pil pelangi yang baru saja selesai ia buat. Tanpa pikir panjang, Wang Bol langsung memakannya. Seng Liang langsung memperingatkan Wang Bol efek dari pil pelangi yang bisa membuatnya berhalusinasi. Lalu Wang Bol pun menanyakan keadaan dari Dumin. Syahyu menjelaskan bahwa Dumin telah diterima sebagai murid dari Ketua Departemen Tau Obat. Serta mengikuti Ketua Departemen untuk belajar membuat pil. Seng Liang juga menambahkan bahwa memang benar Dumin memiliki bakat yang hebat dalam membuat pil. Kalau bukan juara kelas, namun identitas dan posisinya juga sangatlah tinggi. Setelah itu Wang Bol kemudian pamit kepada Syahyu dan menyuruhnya untuk tetap semangat. Seng Liang lalu mengantarkan Wang Bol untuk keluar. Seng Liang dan Wang Bol kemudian berjalan di tengah kota untuk kembali ke Departemen Sihir. Sebelum berpisah, Seng Liang memperingatkan Wang Bol untuk tidak berhubungan buruk dengan Lin Tianhao. Sebab Lin Tianhao memiliki pengaruh yang sangat besar. Lalu ketika Wang Bol sedang berbelanja makanan, tiba-tiba saja sebuah pesawat jatuh di tengah kota hingga melukai anak dari penjual makanan tersebut. Dari pesawat itu, keluarlah tiga orang yang merupakan siswa dari Akademi Piam Miao Departemen Senjata Sihir. Orang-orang pun tak ada yang berani kepada mereka sebab mereka adalah siswa Akademi Piam Miao. Di sisi lain, penjual makanan itu meminta tolong kepada Wang Bol untuk membantunya. Wang Bol akhirnya maju dan mencoba mengubati anak yang terluka itu. Ia juga memberikan pil obat yang sebelumnya ia dapatkan. Penjual makanan itu kemudian datang mengambil anaknya. Sementara orang-orang itu meminta ganti rugi kepada Wang Bol. Hal itu pun membuat Wang Bol sangat marah dan langsung menghajar mereka. Wang Bol sangat marah karena mereka telah mempermalukan Akademi Piam Miao. Lalu tiba-tiba, para pengawal dari siswa itu datang. Mereka kemudian bersama-sama menyerang Wang Bol. Akan tetapi, dengan mudahnya Wang Bol mengalahkan mereka semua. Bahkan, ketua pengawal itu yang terlihat seperti orang kuat. Wang Bol lalu menjuruh mereka untuk meminta maaf. Karena masih tak mau melakukannya, Wang Bol lalu menunjukkan token juara kelasnya. Sehingga membuat mereka bertiga semakin takut dan akhirnya mau meminta maaf. Setelah meminta maaf, mereka bertiga kemudian bergegas melarikan diri. Namun, Wang Bol mengejar mereka dan mengancamnya untuk mengikutinya secara baik-baik ke Departemen Kedisiplinan atau ia akan menghajar mereka sampai setengah mati. Orang-orang kini sangat senang dengan apa yang Wang Bol lakukan. Sementara itu, di Departemen Sihir, Wang Bol mengumumkan sesuatu. Tiga siswa sebelumnya, yaitu Sang Lang, Huang Jin, dan Han Lu telah mengemudikan pesawat dan membuat masalah yang serius. Serta, bersikap arogan dan menolak untuk mengaku bersalah. Mereka bertiga pun dijatuhi hukuman penangguhan pelajar. Sementara itu, Lin Tian Ho juga sedang mendengar pengumuman dari Wang Bol. Setelah itu, ia meminta untuk mengadakan rapat juara kelas di Akademi. Sebab, beberapa hari kemudian, Departemen Senjata Sihir akan menjadi percobaannya. Dan Wang Bol yang masih meraja lelah, kini akan dihentikan. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Dong Hua, Seng Chun Ren Jian di part ke-9nya. Nantikan terus perjalanan dari Wang Bol ya sobat semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.